Wajah terkenal milia telah yang satu ini Ya ya ya, kembali lagi dengan Kak Yan Apa sebenernya milia itu? Milia adalah sekelompok benjolan kecil Biasanya berwarna putih dan menggerombol di bagian kulit wajah Milia juga bisa disebut dengan kistak kecil Jenis-jenis milia ini seringkali didasarkan pada usia, lokasi munculnya, penyebabnya Selain itu geng, milia juga dibagi ke dalam dua kategori Kategori primer dan juga ada yang di kategori sekunder Yang pertama nih, kayaknya jelaskan ya, milia primer Ini terbentuk langsung dari keratin yang terlengkap langsung di bawah kulit Biasanya ditemukan pada wajah bayi atau orang dewasa Yang kedua, milia sekunder Nah kalau ini bentuknya mirip dengan yang primer ya geng Namun, jengis sekunder ini berkembang setelah sesuatu menyumbat saluran yang mengarah ke permukaan kulit Seperti ya habis terkena cedera, terbakar, kulit melepuh Milia berbeda ya dengan milia ria alias biang keringat loh gengs Nah kalau milia ria sendiri adalah munculnya ruang kemerahan di kulit, datel dan juga perih biasanya Nah kondisi ini terjadi akibat penyumbatan kelenjar keringat Istilah milia digunakan jika benjolan putih kecil tumbuh secara berkelompok Bila ternyata benjolannya hanya satu disebut milium Penyebab milia apa saja? Nah gengs, penyebab milia alias sista milium ini biasanya sebabkan oleh adanya jet keratin yang terjebak di bawah lapisan kulit Nah keratin sendiri adalah protein yang biasanya ditemukan pada jaringan kulit Untuk kasus milia pada bayi biasanya sudah terjadi dari lahir ya geng Sedangkan pada anak yang lebih besar atau dewasa, penyebab milia biasanya didominasi oleh adanya kerusakan pada kulit nih Seperti adanya luka bakar, penggunaan jangka panjang krim-krim yang tidak aman Prosedur seperti laser atau dermabrasi Paparan sinar matahari jangka panjang Nah ini gejala milia apa saja? Kebedaan milia ditandai dengan benjolan yang berwarna putih seperti mutiara atau putih kekuningan geng Benjolan ini berukuran kecil dengan diameter 1-2 mm Nah benjolan ini akibat milia bisa menimbulkan rasa tidak nyaman ya pada sebagian penderitanya Pengobatan milia bagaimana? Untuk milia pada bayi biasanya tidak membutuhkan pengobatan khusus geng Karena biasanya akan hilang nih dengan sendirinya setelah beberapa minggu Sedangkan pada anak yang lebih besar atau dewasa membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sembuh Bisa hingga beberapa bulan geng Jika ternyata milia tidak kunjung sembuh, maka ada beberapa pengobatan milia yang dapat dilakukan oleh dokter Di antaranya obat-obatan seperti topical retinoid, diatermi yaitu penggunaan panas untuk menghancurkan kisah-kisah kecil di milia itu Di roving menggunakan jarum steril untuk mengeluarkan isi kisah dilakukan oleh dokter ya geng Kemudian ada abrasi laser yaitu menghancurkan kisah dengan laser Siroterapi yaitu membekukan dan juga menghancurkan kisah Kemudian bisa dilakukan juga dengan kuret yaitu menghancurkan kisah dengan menggikis atau kauter Menjaga milia bagaimana? Tidak ada secara pasti nih untuk mencegah si milia ini geng Akan tetapi ada beberapa tindakan di rumah yang membantu mencegah kondisi ini Misalnya jangan lupa nih rajin cuci muka Gunakan sabun yang berbahan aman dan tidak keras Lakukan steam uap pada wajah Nah lakukan juga eksfoliasi secara teratur Gunakan tabir seriaya saat keluar dari rumah Hindari menusuk atau memencet banjuran putih ini Kurangi makanan berlemak, santan, berminyak Jangan lupa banyak minum air putih yang cukup Olahraga secara rutin Hindari ya gengs menggaruk, mencubit area les di kulit Kemudian hindari juga stres Nah milia umumnya tidak berbahaya dan tidak perlu diobati ya geng Karena umumnya dapat hilang ya gengs dengan sendirinya Namun pada beberapa kasus milia dapat membutuhkan penanganan medis yang lebih lanjut Jika ternyata kondisi tidak membaik dalam beberapa minggu Maka segera hubungi dokter spesialis kulit kepercayaan kalian Nah sekian video dari saya Dipersilakan untuk share dan dibaloskan video-video ini Agar membawa kebaikan bagi banyak orang Nanti kan gengs video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa bahagia Terima kasih telah menonton